Sementara itu, pemirsa tujuh pasien COVID-19 dalam satu keluarga yang menjalani isolasi mandiri di perumahan Mas Naga, Bekasi yang terdapat banjir di evakuasi petugas BPBD Kota Bekasi. Dengan menggunakan perahu karet, ketujuh pasien ini dibawa ke pos kepengungsi yang ada di pos RW setempat. Dengan menggunakan perahu karet, ketujuh pasien COVID-19 dalam satu keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri di perumahan Mas Naga Bintara, Bekasi Barat dievakuasi petugas BPBD dan petugas medis Kota Bekasi Jumat Siang. Petugas yang mengevakuasi pun tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri. Agus Alamsyah, Ketua RT Sempat, mengatakan, tujuh orang dalam satu keluarga yang terpapar positif COVID-19 ini terpaksa dievakuasi ke kantor RW lantaran kondisi rumah mereka yang terendam banjir hingga satu meter. Mereka ini satu keluarga suspect positif COVID-19 karena mereka mau isolasi mandiri awalnya dan keadaan dikomplek juga banjir jadi kita telepon BPBD untuk evakuasi ke kantor RW. Banjir merendam perumahan Mas Naga Bintara, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi hingga ketinggian mencapai satu meter lebih. Banjir diakibatkan tingginya curah hujan dan perumahan yang berada di dataran rendah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.